PEMBICARA 1 Melayani orang mudik, terbersih dalam hati saya untuk bertemu dan berkumpul dengan teman-teman semuanya, dan baru sekarang bisa terlaksan. Saya juga punya kesan sebenarnya. Pernah suatu ketika, karena saya tidak kunjung mudik ke Makassar, ke Kampung Halaman, ibu saya menelpon. Dil, kapan kamu mudik, nak? Waduh, ini yang susah, ini bu jawabnya ini. Tidak terasa malam takbiran itu saya harus menjawab ibu saya, karena saya janji, ya mak, insya Allah saya akan pulang. Padahal saya tahu saya nggak mungkin bisa pulang. Akhirnya ketika ibu saya sedang memasak ketupat, saya telepon. Saya sampaikan maaf, insya Allah kalau... Jadi sedih juga. Jadi, insya Allah kalau saya sudah jadi Kapolda mungkin, atau sudah tinggi pangkatnya tidak perlu jaga lagi, saya akan pulang. Tapi, Allah berkata lain, ya mendahului sebelum saya menjadi Kapolda, jadi ya mendoakan aja beliau dalam situasi seperti sekarang. Tapi saya yakin bahwa tidak mudik itu dengan menjaga Jakarta, itu menjadi sebuah pengabdian yang tak ternilai amal ibadahnya di mata Allah SWT. Mudah-mudahan pertemuan sederhana ini bisa melepaskan rindu kita kepada keluarga. Saya ingin melihat bagaimana senyum lebar dari anggota-anggota lalu lintas yang siang malam tidak mengenal lelah menjaga orang untuk pulang ke kampung halaman. Alhamdulillah, berkat kerja Brimob, berkat kerja Sabara, tidak ada kejadian menunjol di bulan Ramadhan ini. Tapi satu poin, rekan-rekan semua, kita ini adalah keluarga semuanya. Yang masih muda ini Anda adalah anak saya, yang sudah senior adalah kakak saya. Jadi, kita tidak pulang, sebenarnya kita tetap ada dalam sebuah keluarga. Keluarga kita adalah keluarga besar, Polda Metro Jaya. Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!